Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Dan tanah itu dari tahun 79 diduduki oleh pedagang. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang nomor 5 tahun 1960, Pasal 8, Pasal 9, tanah itu adalah tanah terlantar. Udah digarap oleh pedagang. Yang luasnya 50 meter, 10 meter, 5 meter, 20 meter. Ya udah kasih aja pedagangnya. Kalau memang perlu ditertipkan, tertipkan, dibangunin yang bagus gitu loh. Sekarang dibangunin di res area, res area juga. Yang masuk bukan pedagang puncak asli kok, banyak orang susupan. Malam ini bagaimana? Sudah, laporan saya sudah diterima oleh Mabes Kori. Pasal sangkaannya adalah pasal 200 KUHP tentang pengerusakan gedung, Junto pasal 170 KUHP. Pengerusakan dan pengendian secara bersama-sama. Ancaman hukumannya 20 tahun. 20 tahun pecah. Oh enggak, saya ke Mabes Kori karena nilai kerugian saya kan. Nilai kerugian bangunan dan tanah saya itu 20 miliar. Minimal 15 miliar. Lalu imaterianya berapa miliar. Dan somasi saya kepada si cecep 50 miliar. Jadi ya itu. Kurang lebih hampir 100 miliar. Dan saya akan gugat PMH hampir. Si cecep imam ini dan PJ Bupati, Asmawap, Tosepuk, akan saya gugat 100 miliar. Minggu depan saya udah masukin gugatan. Ini sangat disayangkan sih bang dengan perjadian seperti ini. Lah sangat disayangkan dong. Ibu-ibu seperti ini udah tua, umurnya 60 lebih loh, hampir 70, dibanting oleh Sampo Pepe. Istrinya seorang jenderal polisi. Walaupun punah mirawan ini mantan Ibu Bayangkara. Biar gimana-mana hargai dong. Gak usah dihargai pengacaranya. Kalau memang kalian antipati pengacara. Ini istri jenderal. Dibanting tangannya sampai terkilir. Gitu. Jadi, ya udahlah. Kita lihat aja dari prosesnya. Saya sudah laporkan ke Pawahi Widada. Kabar es krim. Ya kita juga akan kawal ke Pawahi Widada. Laporan saya mudah-mudahan diproses minggu ini. Dan Kasapur Pepe pasti akan dipanggil. Artinya kondisi sekarang ini seperti apa bang? Sudah rata dengan tanah gedung saya. Warung saya sudah rata dengan tanah. Dan gedung saya itu sudah berdiri dari tahun 2003. Saya beli gedung itu 2018. Gedung itu sudah ada dari tahun 2003. Lantas kenapa dipermasalahin sekarang? Ada apa dengan cinta? Kalau memang mau dimasalahin dari pertama kali bangun, kenapa didiamin? Surat lengkap ya Pak? Lengkap. Surat saya lengkap semua orang tahu kok. Semua penjabat PMDA tahu. Surat saya lengkap. Saya gak mau liar. Saya ini dokter hukum. Gak mungkin saya liar gitu loh. Gak mau saya liar gitu loh. Jadi artinya disini saya sudah bicara kepada hal yang ramai. Semua sudah terbuka sekali. Di tetangga saya ada sertifikat hak milik yang sudah terbit. Di sebelah saya juga ada sertifikat lainnya ya. Semuanya sudah ada lengkap. Yang saya tidak terima hari ini adalah saya sedang menggugat PT UN. Saat Pol Pepe tidak menghargai PT UN. Dan ingat. Celah hukum dari Kasat Pol Pepe yang bernama Cecep Imam. Celah hukumnya adalah dia ketika sesomasi. Jangan melakukan tindakan Freeman Airman. Apabila Anda melakukan tindakan Freeman Airman, saya bugat Anda 50 miliar. Lalu dia bilang apa? Ini tanggung jawab saya. Bongkar. Hancurkan. Berarti tanggung jawab dia. Bukan tanggung jawab negara. Artinya kalau dia tidak menghargai pengadilan PT UN, berarti dia berlaku dan bertindak sebagai Cecep Imam. Bukan sebagai Kasat Pol Pepe. Makanya laporannya masuk di Makas Pori. Besok saya akan mencoba untuk mengutawahi Widada. Kabar es krim. Jadi bagaimana prosesnya. Kita lihat saja nanti. Saya tidak terimanya istri general dibanting. Saya tidak terima. Walaupun beliau punawirawan. General polisi loh. Boi menang merahnya, Babang Kamabas Pori ini dalam topik. Lapor dong. Kan saya sudah bilang. Saya akan lapor pidana. Saya ajukan gugatan perdata. Gugatan perdatanya adalah PMH 100 miliar untuk PJ Bupati. Yang namanya Asmawas Setepu. Dengan Kasat Pol Pepe yang namanya Cecep Imam. Kenapa saya gugat mereka? Karena mereka ini tidak mengerti konstruksi hukum. Gitu loh. Tidak mengerti apa kewajiban pokok bias sebagai pejabat tata usaha negara. Pelaksana administrasi tata usaha negara. Tata usaha negara itu detil loh. Kalau bicara tata usaha negara. Salah koma saja salah. Apalagi surat edaranya itu surat peringatannya Firdaus. Ya kan? Warung ukuran sekian. Warungnya sama semua. Surat edaranya sama. Harus tata usaha negara itu beda dong. Firdaus. Alamatinya di mana. KTP di mana. Alamat ini di mana. Ini enggak Firdaus. Kisah ruha. Kisah ruha mana? Panjang kisah ruha. Nomornya dong. Saat diterdaftar di RT. Gitu loh. Loh ini kan. Itulah yang kami gugat. Karena tidak substansional dan objektif. Suratnya. Makanya kami gugat. Anda itu pejabat tata usaha negara. Kenapa tata usaha negara sembarangan? Suratnya gitu loh. Lalu dengan gagahnya. Dengan gagahnya. Si Kasat Kul PP ini. Bongkar. Bongkar. Keluarkan bareng-barengnya. Ini perintah saya. Tanggung jawab saya. Nah disitulah kenanya. Tanggung jawab saya. Kalau dia bilang tanggung jawab pemerintah berdasarkan surat tugas. SK atau apa. Oh saya terima. Ini enggak ada. Pembongkaran enggak ada. Pak Firdaus. Bapak pengacara saya hargai. Ini surat perintah kami pembongkaran berdasarkan keputusan pengadilan nomor sekian. Kan gitu. Atau berdasarkan perintah bupati nomor sekian. Karena ada permintaan depresialnya gitu kan. Saya enak. Ini enak. Enggak dikasih suratnya. Saya minta suratnya mana Pak. Semua warga. Kampung. Si Saru itu. Kampung-kampung Naringgul. Segala itu. Pada minta suratnya mana. Enggak dikasih. Sampai pejabat. Apa? Sampol PP-nya. Udah enggak usah tanya surat. Pokoknya bongkar. Gila ini. Kok bisa jadi Sampol PP itu. Apalagi dulu di kantor Sampol PP Bogor. Ada anak buahnya yang mabok di dalam kantor. Kan gila. Berarti Sampol PP ini kalau enggak mabok enggak berani. Tadi saya kejar si Cecep Asnawinya. Saya cecep imam. Saya kejar dia. Kabur ke atas. Dia enggak mau saya wawancara enggak mau. Ketakutan. Masih Sampol PP ketakutan. Padahal anak buahnya ratusan tadi. Saya enggak mundur kok. Saya cuma lima orang tadi. Saya lima orang melawan seratus Sampol PP. Seratus lebih Sampol PP. Enggak mundur. Banyak senjata lengkap. Terus kami dipukuli. Ibu ini dibanting. Ini dipukuli anak buah saya. Dua masuk ke rumah sakit ya. Sedang saya mau masuk ke rumah sakit. Kakinya bekak. Ada yang luka. Saya mau masuk ke rumah sakit. Makanya hari ini peristiwa hukum yang memalukan bagi kita praktisi hukum ya. Tidak dihargai hukum di negeri ini. Hakim PT UN tidak dihargai. Hakim PT UN yang menghakimi, yang mengadili. Sedang PT UN antara saya dengan PMK Bogor. Tidak dihargai oleh seorang cecep imam. Yang hanya seorang kasat Pol PP yang enggak tahu munculnya dari mana. Saksikan terus Rasis Info Taiman. Dan untuk mendapatkan berita terupdate. Like, comment, share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Rasis. Rumor artis dan selebritis. Bukan kosif, tapi bakpa. Untuk mendapatkan berita terupdate. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus. Rasis, muror artis, dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.